coba survivor kita mau istirahat dulu sambil menunggu Bang Yusran ngantarin kopi di Bade gimana perkembangannya nih sampai saat ini Oh saat ini yang masih apa ya mengerjakan tiang dulu ya tiang dulu ya hati yang masang pen sementara ini masih ada yang masang pen terus tak pasang penyesuaian yang artinya iya ini sepatu sepatu kita pasang nanti setelah sepatu baru ini apa yang dia berdiri kemudian kalau semua berjalan lancar sore ini sudah tiang udah berdiri ya Insya Allah berdiri mudah-mudahan nggak hujan soal ini mudah-mudahan begini mendung aja nggak hujan adem ya saat ini enak ini biarpun udah pakai terpal ya tapi bagus juga ada terpal jadi jaga-jaga kan sepatu ada hujan nanti kan kita bisa petutup juga namanya teman-temannya ini kayaknya ada apa nih Pak D ini Pak Le Pak Le itu seperti paman ya iya paman dari Pak Hasim atau Pak Pak Dary sama ini kan gimana ya mama saya adiknya nikah sama ini nama beliau pas mana Sintan Pak Sugih sekarang kesibukannya apa Pak Sugih sudah ada kesibukan nih nganggur nih loh sebenarnya dia ada kerjaan bulanan cuman kan setengah hari sore itu kan enggak kerja gitu kerja nganggur paling ya ngarit ya ngaritnya ndak ada enggak sudah enggak jual sapinya tuh sapinya digital tuku opo tanah enggak tahu mau beli sapi lagi kalau bisa gitu jadi beli sapi satu untuk beli eh jual sapi satu untuk beli dua gitu ya ya mudah-mudahan cukup kalau kambing nggak tertarik kalau kalau apa namanya di tempatnya Pak D itu apa namanya eh apa aja dikembangkan di rumahnya di rumah ya ayam mentok ada banyak mentok lele juga lele lele ikan lele ikan lele termasuk dia ya budidaya bibit juga enggak ada lele emas ada itu enggak bisa nanti kalau banget tertarik bikin kolam lele di belakang rumahnya kasih makannya dari atas rumahnya dibuang-buangnya di rumah tuh yang kecil-kecil Oh bisa lah nanti ya kita lihat dulu kalau mau kalau mau lihat tanya dari ngantau rumah tahu ya aku tahu ya kalau enggak tahu ya ke banget kan nama katanya palingnya di rumah Oh dekat sekolahan ya dulu transmigran kapal atau asli orang transmigran asli orang trans ya awalnya aku dulu ikut sini awal mulanya ini kan pulang sambang ke Jawa kan terus aku ikut ke sini ngambil dari ini ikut bapaknya tren asli mengikut trans juga ya nah kalau ini peran ini berarti sama-sama dulu dari Banjarnegara bareng-bareng dulu satu mba ini samain Oh dulu gimana Pak Asim orangnya nakal atau enggak baik-baiknya nakal baik betul ini jadi nakalnya terlalu cupu kalau jalannya kalau lurus-lurusan belak-belak bentuk sama ditambangan berarti pasti sudah lama kerja ditambangan Pak deh sudah sejak tahun berapa itu ya 2015 Oh dari 2015 sebelum 2015 itu apa nukang juga pernah di kebersihan juga Oh sempat kerja kayak honor di kebersihan bersih-bersih paret dari bau jalan pakai mesin rumput selama sekitar hampir hampir 8 tahun Oh ya lama ya inilah masih 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 bertahan ya 20 tahun lebih masa sudah ada ada ini kalau sudah ada penghargaan harusnya udah dikasih penghargaan ya Pak dia harusnya 20 tahun jadi ini bisa bagi waktu ya antara kerja di kebersihan sama Oh bukan apa kalau ini kan sekarang bagian sampah nggak jadi pagi pulang ya aku tadi jam 8 udah sampai rumah jadi kotak gitu Iya Oh tidak ikut cuma naikkan aja dia langsung netraknya jalan diri Oh gitu ke tempat tp asana Oh jadi nggak ikut trak jalan enggak anu paling ikut buang satu orang aja Oh gantian mungkin itu kan dari satu tempat ke tempat tempat lain harus jalan terus gitu iyalah Oh sampai titik-titik terakhirnya dengan Oh gitu ada bagiannya sendiri-sendiri banget ada beberapa trakan jadi ada beberapa rombongan gitu jalurnya sendiri-sendiri jalurnya kalau nggak salah 20 20 ya itu masih kurang sebetulnya kalau bisa ditambah biar tambah personil ya biar kurang orang pengangguran di jalan mikro mesin rumput pokoknya gendong mesin rumput sampai terus terang Bang semua nih sudah ngerasain DKP semua Oh iyalah eh dari dari kerja DKP sama jadi tukang bangunan yang mana ya kalau di apa ya kalau dulu makanya kita keluar cuma satu aku sebetulnya bisa bangunan cukup untuk kebetulan hari-hari awal awal aku yang sekarang kan sudah berapa Rp2 juta tiga ratus kalau dulu kan masih tujuh ratus keberapa mana belum belum sampai lima ratus kita buat lima ratus dulu di operasi beras satu karung sudah berapa sudah habis belum bensinnya awal masuk aku mau lima masalah kalau seperti kayak kerja bangunan itu enggak selalu ada ya gitu ya iya memang betul makanya harus tetap standby di tambangannya biasanya uang kaget gitu loh uang kaget itu dari siapa maksudnya gini kalau kita kerja bangunan kan kadang-kadang dapat kejutan beratnya sampai satu bulan dapat sekian gitu Oh gitu cuman yang belum tentu soalnya setiap bulan masuknya imbang Mbak yang misal sumpamanya akan dapat satu bulan ini dapat lebih kan tapi belum tentu besok itu ada lagi ada lagi gitu nah gitu lah doakanlah semoga proyek Asian Survivor jalan terus gitu ya setelah ini Bang Iqbal misalnya kan ya ya gitu ya kita nggak tahu kan gimana rezekinya sudah ada yang atur jadi kita tidak berani menjanjikan dan tidak berani ini yang penting kita mengalir saja berjalan ikhlas mengerjakan segala sesuatunya dengan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab saya yakin terjekindak kemana lah gitu ya baik Sobat Survivor nah ini ada apa ini kita sebutnya apa nih pemilik proyek gitu bos proyek seperti itu jadi ini ada kopi kopinya kali ini susunya masih ada kan Bang ya nah kopi susu mantap nah nah silahkan Bang orang di video orang kerja kok gimana sih Bang oke Bang minum Bang tadi minum kopi orang main dari banjar negara dari desa mana kemarin Pak de pagedongan pagedongan iya pagedongan banjar negara gitu ya ya ini sama ini kalau inilah ini pingit ya pingit anu pandanarum pandanarum paling bening kalau saya ke tempatnya paman ini sekitar satu hari lah setengah hari setengah hari ya semua persialanan iya 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 pernah pulang kampung pulang dua kali kalau nggak salah dari sejak tahun 96 dua kali pulang ya tahun 2000 tahun 2000 pulang Nama desainnya apa deh pandanarum pagedongan pagedongan iya pagedongan sama ini di hasilnya sama kesempatan pagedongan sering pulang kalau belum pernah tapi kalau aku sudah satu kali berdua kali ya dingin kan kamu dua kali aku dua kali saya pernah lewat di sana saya taunya lewat sana tuh naik-naik gunung turun gunung kan iyalah perbukitan itu saya dari Jogja ke Dieng Dieng Oh ya kalau siang kesana lagi lu kampung ku sudah Oh gitu kalau tempatku nanti kita terlalu gunungnya kalau tempatnya memanglah dingin dingin ya memang sana 6 jam pernah kesana Iya pernah kesana terus ntar lagi itu dari Jogja Oh berarti tempatnya Pak lebih jauh lagi Oh itu saya pernah denger dulu ada kejadian yang banyak orang meninggal itu kena asap anu belerang itu itu sebelum jenengan lahir kayaknya kayak kena bencana apa yang pencana longsar kan dimana itu kan dekat bukan ada itu kan kayak asap belerang bah dulu tuh asap belerang yang mengembus gitu banyak yang teracunan pennya sudah disiapkan dan ini kayaknya sudah dilubangi ini bukan pekerjaan mudah ya sobat survivor untuk mengerjakan satu ini butuh sekitar 30 menit untuk melubangi ini karena menggunakan alat ini dari proyek Mas Manto Pak Matius kita lanjut lagi jadi proyek semoga selalu awet lah ya Oh iya betul kira tempatnya Pak Anu udah ada ke ini belum belum ada jadi ini juga membelah apa namanya ini juga tadi perlu di adjust lagi jadi dikerjakan lagi sama ini tadi penyesuaian tadi Oh ya supaya digeser itu tadi pojokannya itu terlalu mepet ke batas ke batas jadi digeser ke sini itu ya jadi itu sebelah ada rumah lagi tuh mana bukan itu batasnya disana itu ini rumahnya bejejer semua kesana nanti jenengnya kampung harapan baru baru oh depannya sini ya jalan nanti 6 meter sama 6 meter jalan ini lebarnya wuih nanti situ ada lagi kalau disana itu apartemen nanti nggak tahu siapa pokoknya kita lihatlah nanti apa namanya perkembangan ke depannya ya kita tidak bisa meramalkan tapi yang paling penting Bang Yusra tidak akan sendiri karena akan berjejer rumah-rumah para petani disini Terima kasih sudah menyimak konten kami tetap semangat tetap survive Asian Survivor